Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawabnya singkat. Kok gak ngajakin baran? Kamu gak liat tadi aku dihina orang? Tanyaku penuh emosi. Dihina seperti apa sih, dek? Mending kamu sekarang ngurusin Yuda yang lagi ngamuk. Jawabnya tanpa mengalihkan pandangannya dari handphone. Yuda masih berteriak histeris. Anak itu akan menangis jika kemauannya tidak dituruti. Jika sudah mengamuk maka sulit mendiamkannya. Kamu gak khawatir mas aku dihina orang? Sudahlah Yanni jangan memperpanjang masalah. Dek, aku jadi teringat dengan Tio. Dia akan mati-matian membelah anggun jika ada orang yang menghina dan mengganggu anggun. Lalu suamiku? Kamu gak sayang mas sama aku? Tanyaku lagi. Mas Reza menoleh dengan malas. Kamu ngomong apa sih, Yanni? Jangan lebay! Kamu gak mati hanya karena dihina. Hatiku sakit. Kenapa dia seperti tak merasa bersimpati padaku? Mas, kamu kok begitu? Kamu lihat apa sih dari tadi fokus banget? Aku menarik paksa handphone-nya. Taraaa Oh, jadi kamu lagi ke poin Facebook mantan pacar kamu? Hatiku panas. Sepanas bara api. Di tempat acara dihina orang dan keluarga sendiri. Di rumah anak mengamuk, suami malah asik mengintip Facebook mantannya. Berikan handphone-ku! Mas Reza bangkit. Gak akan! Ngapain kamu lihat foto Maya lama-lama? Foto Maya dengan balutan dress kuning lemon terlihat cantik. Dan aku baru sadar jika Maya juga ikut datap di acara Reska tadi. Mama Aabalun Mama! Teriakan Yuda masih menggema di ruang tamu. Dor, dor, dor. Kaki Yuda menendang nendang pintu rumah yang tertutup. Berikan handphone-nya! Kamu urus Yuda! Mas Reza mencoba meraih handphone-nya. Secepatnya aku semunyikan di belakang tubuhku. Tering! Bunyi pesan masuk dari handphone Mas Reza. Segera aku buka pesan itu. Aku mundur untuk menjaga agar Mas Reza tak sampai menggapai handphone di tanganku. Masa sih Mas? Aku menautkan alis. Apa maksudnya pesan ini? Balikan handphone-nya, Yanni! Mas Reza mendekat. Aku berlari ke kamar ibu dan menutup pintu kamar dan menguncinya. Tok, tok, tok! Buka pintunya, Yanni! Mas Reza mengetuk pintu kamar ibu. Tak ku pedulikan. Segera aku buka keseluruhan isi pesan dari nomor maya. Mas aku kondangan di tempat Rizka. Wah, jadi gak sabar liat kamu. Pasti cantik banget balas Mas Reza disertai emotikan love. Amasi cantikan istri kamu Mas. Apaan? Wajahnya sekarang barak. Jelek gak secantik kamu. Aku gak betah liatnya lama-lama. Jerawatan, kusam, beda sama kamu yang cantik terus dari dulu air mata keluar begitu saja tanpa dikomando. Ih Mas bisa aja? Iya dong, kamu lihat aja sendiri. Sudah jelek begitu? Mas aja sengaja gak mau pulang bareng sama dia. Malu lagi, air mata kembali mengalir. Yani buka pintunya. Mas Reza kembali mengetuk pintu. Yuda pun masih berteriak-teriak. Iya sih mas, tapi walau begitu masih cantikan istri kamu deh. Gak kok, jauh kamu kemana-mana balas Mas Reza. Masa sih mas? Itu balasan terakhir maya. Yani buka pintunya. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Kenapa mas? Kamu malu punya istri kayak aku? Mas Reza dia menatapku lama. Kenapa dia mas? Malu kamu? Aku hanya bersikap realistis Yani. Aku ini laki-laki. Tapi aku cuma main-main sama dia gak serius. Aku tersenyum miring. Tak serius dia bilang. Gak usah banyak alasan mas. Semua sudah jelas kalau kamu malu punya istri yang jelek sepertiku. Iya kan? Aku bukannya malu Yan. Lelaki itu memang begitu. Gak usah diambil hati aku hanya bercanda. Kamu bohong mas. Ma'a ma'a balunen. Yuda masih setia mengamuk. Tok tok tok. Terdengar ada yang mengetuk pintu depan. Kami saling berpandangan satu sama lain. Dermas yang buka. Aku diam menunggu. Apa mungkin itu Pak RT yang mendengar pertengkaran kami? Tapi masa iya sih? Mas Reza membuka pintu. Aku terkejut. Sudah ada dua orang pria berseragam putih berlogo bebek di belakangnya. Has logo motor. Ada apa ya mas? Tanya mas Reza kikuk. Ini benar rumah ibunya Maisaro? Itu ibu. Kenapa mereka mencari ibu? Aku mendekat. Kugendong Yuda yang masih menangis. Ada apa mas? Itu ibu saya. Tanyaku. Nah berarti benar kalau anda ini Pak Reza ya? Tanya laki-laki yang memakai topi. Iya mas. Jawab mas Reza. Perasaanku mulai tak enak. Jadi langsung saja ya pak. Jadi bapak sudah terhitung telat mengangsur pembayaran motor selama dua bulan. Jadi kita masih memberi bapak waktu tiga hari. Jika dalam tiga hari tidak segera dibayar, maka motornya akan ditarik. Benar dugaanku. Ini pasti masalah motor Mas Reza. Jangan mas. Istri saya baru kena pecat. Saya janji akan secepatnya membayar. Kalau boleh tahu berapa yang harus saya bayar? Tanya mas Reza sambil memasang wajah sedih. Total pembayaran dua bulan sebesar 2.500.000 dan ditambah bunga selama dua bulan jadi 2.800.000. Jawab lelaki yang satunya sambil mengeluarkan semacam buku. Besar sekali mas. Dari mana kita dapat uang? Aku menoleh ke arah Mas Reza. Ma'a ma'as balunnen. Diam Yuda. Kalau kamu tetap nangis mama kurung di dalam kamar. Untuk pertama kalinya aku membentak Yuda. Kali ini entah karena merasa cemas atau apa aku jadi membentak anak kesayanganku. Yuda berhenti menangis seketika. Kedua lelaki itu. Melirikku. Jangan dibentak Yani dia masih kecil. Wajar nakal. Mas Reza mengambil alih Yuda ke dalam gendongannya. Jadi gimana pak? Jika ingin membayar sekarang bisa langsung sama saya. Ujar lelaki yang menggunakan topi. Gimana ya? Saya gak ada uang sekarang. Begini saja. Saya minta wukatu sampai tiga hari. Jika ada uangnya saya akan bayar. Kedua lelaki itu saling pandang. Tak lama kemudian mereka mengangguk. Baiklah kalau begitu. Silahkan datang ke kantor jika ada yang ingin ditanyakan. Ingat pak. Jika dalam tiga hari tak dibayar maka motornya akan disita. Aku menelan ludah. Motor itu masih tergolong baru. Sangat sayang jika disita. Tapi mau membayar pakai apa? Uang untuk jajan Yuda saja tak punya. Baiklah mas. Saya usahakan. Ujar mas Reza sedih. Kedua lelaki itu akhirnya pergi. Dek bagaimana ini? Tanya mas Reza sambil duduk di kursi depan. Tentunya masih memangku Yuda. Ya kamu pikirkan mas caranya. Jujur aku masih marah padanya soal Maya tadi. Tolonglah dek bantu mas pikirkan. Enak saja dia. Di saat begini malah minta bantuanku. Kamu minta bantu sama Maya saja mas. Jawabku enteng. Jangan begitu dek. Di hati mas tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Mas cuma bercanda tidak serius. Jika mas serius ngapain mas masih bertahan sama kamu? Kamu tahu sendiri dia itu janda. Benar juga apa kata mas Reza. Jika dia memang serius. Mungkin kami sudah lama pisah. Aku tetap diam. Aku tak mau terlihat gampangan di depan suamiku. Cuma kamu satu-satunya hidup mas dek. Tanpa kamu mati pun bisa mas dek. Aku tetap diam. Dalam hati sudah berbunga-bunga mendengarnya. Mas rela mati demi kamu. Katakan siapa tadi yang menghina kamu. Biar mas hajar mereka. Berani betul menghina bidadari mas. Aku tersenyum. Mas Reza benar ben serbisa melunakan hati ini. Jangan begitu mas. Malu didengar yudah. Lu memang benar. Kamu memang seperti bidadari. Aku semakin tersenyum lebar mendengar itu. Tapi kamu bilang aku jelek mas. Kalah cantik sama Maya. Itu kan aku hanya bercanda dek. Mana mungkin ada yang lebih baik dan lebih cantik daripada kamu. Benar mas. Tanyaku padanya. Benar dong. Jawabnya singkat. Terima kasih mas. Ia dek. Em dek. Mas bisa minta tolong. Tolong apa mas? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Em gimana ya? Em kalau motor mas disita, tentu mas gak akan bisa pergi mengajar lagi dek. Mau pake motor kamu tapi mas malu? Nanti dikira kita sudah jadi miskin. Aku tambah bingung kemana arah pembicaraannya. Terus kenapa mas? Em kita jual saja ya perhiasan kamu. Supaya kita bisa bayar motor mas yang nunggak. Ya sayangku. Hah? Menjual perhiasan mas? Tanyaku lagi. Ia dek. Perhiasan kamu kan banyak. Kita bisa jual dulu buat bayar mas. Abis itu buat ditabung. Bagaimana ini? Aku sangat sayang dengan perhiasan itu. Mereka sudah seperti anak bagiku. Tak mudah untuk melupakan. Aku harus apa sekarang? Apa meminta bantuan pada Tio? Tapi tak mungkin bila dia memberi. Tadi saja dia bersikap seperti itu. Apa gak ada cara lain mas? Tanyaku pada mas Reza. Ada sih? Tapi gak tahu kamu mau gak? Apa mas? Aku penasaran cara apa itu. Kamu minta uang saja sama Tio. Dia kan sudah kaya? Lagi pula dia saudara kamu. Aku menghala nafas. Bagaimana bisa seseorang mampu dan tahan untuk dihina? Seperti kemarin saja dirumahnya aku sampai disiram ARS 1 Teko. Lalu kemarin mas Reza ditampar. Dan tadi aku dipermalukan. Aku tak yakin akan berhasil. Pilihan terakhir hanya ada dua. Meminjam dari Mimi atau menjual perhiasan. Atau relakan motor itu diambil dealer lagi. Membayangkannya saja sudah membuatku takut dan malu. Aku tak bisa membayangkan jika orang dealer mengambil motor itu di saat orang tengah ramai di depan rumah. Bisa-bisa rumor kemiskinanku menjadi berita paling viral di kampung ini. Jadi gimana, dek? Tanya mas Reza. Gimana ya mas? Aku sayang babget sama perhiasan itu. Kamu gak sayang aku? Lebih sayang sama perhiasan itu? Ya sudahlah. Ini yang membuatku te-enak hati. Terima kasih telah menonton!